Berbicara mengenai listrik sangat terhadap kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang elektronika. Tapi, tahukah Anda bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Di video kali ini, kita akan melihat jawabannya. Kali ini, kita akan membahas mengenai listrik AC atau Alternative Current, disebut juga dengan listrik arus bolak-balik. Yang perlu diingat kembali, bahwa arus listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah, atau disebut juga dengan DC, Direct Current, dan arus listrik bolak-balik, atau AC, Alternative Current. Arus listrik DC ini banyak kita jumpai pada aki, kemudian baterai, elemen volta, dan lain-lain. Aki dan baterai ini biasanya kita bisa lihat aplikasinya pada kendaraan bermotor, sedangkan untuk arus bolak-balik ini dimanfaatkan pada generator PLN. Dalam pengukuran besaran listrik seperti arus listrik dan tegangan listrik pada AC dan DC, kita mengenal alat yang namanya ampermeter, yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, dan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Nilai yang tertera pada kedua alat ini kita sebut sebagai nilai efektif. Kemudian, pada nilai efektif ini, biasanya terjadi pada kondisi DC, jadi arusnya itu masih searah. Selanjutnya, khusus untuk mengukur tegangan AC, kita bisa menggunakan alat yang kita sebut sebagai osiloskop. Jadi osiloskop ini digunakan untuk mengukur tegangan AC, di mana nilai yang tertera pada alat ini disebut sebagai nilai maksimum, V maksimum. Selanjutnya, besaran-besaran pada arus bolak-balik. Besaran-besaran ini banyak digunakan dalam perhitungannya ya. Yang pertama, di sini ada arus maksimum. Arus maksimum ini diberi lambang I maksimum, I M satuannya ampere. Kemudian, ada tegangan maksimum. Tegangan maksimum, lambangnya V M satuannya volt. Sama seperti tegangan pada umumnya. Kemudian yang ketiga, ada arus efektif. Arus efektif ini diberi lambang I efektif. Ingat, arus efektif ini kita bisa dapatkan hasilnya pada alat ukur ya. Rumusnya, I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Kemudian yang keempat, ada tegangan efektif yang diberi lambang V efektif. V, I, F. Kemudian, rumusnya itu sama saja dengan arus maksimum, yaitu V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Kemudian yang kelima, ada arus rata-rata. Dilambangkan dengan I bar. Arus rata-rata, rumusnya 2 kali arus maksimum dibagi V. V itu 3,14 ya. Dan yang terakhir, ada tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata diberi lambang V bar. V bar sama dengan 2 V maksimum dibagi V. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada gambar osiloskop dengan skala 2 volt vertikal dan 5 miliskon horizontalnya. Pertanyaan yang A, berapa tegangan maksimum? Kita lihat tegangan maksimum itu yang arah vertikal. Di situ ada 2 kotak, berarti 2 dikali 2 volt ya. Berarti jawabannya adalah 4 volt. Yang B, mencari tegangan efektif. Untuk tegangan efektif, persamaannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Jadi, 4 per akar 2. 4 dibagi akar 2. Dikali dengan akar sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Jawabannya yaitu 2 akar 2 volt. Kemudian, untuk yang C, mencari tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata itu adalah 2 kali tegangan maksimum dibagi V. Jadi, jawabannya 8 per V volt. Kemudian yang D, mencari periode. Sekarang kita cek di gambar. Untuk periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1 panjang gelombang. 1 panjang gelombang itu 1 bukit dan 1 lembah. Di sini, untuk 1 bukit dan 1 lembah, ada 4 kotak horizontal. Berarti, 4 dikali 5 milisekon. Jawabannya adalah 20 milisekon. Atau, 2 dikali 10 pangkat negatif 2 sekon. Lanjut ke pertanyaan yang E. Di sini E-nya F ya, pertanyaannya atau frekuensi. Frekuensi itu 1 dibagi periode. Berarti, 1 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2 atau 100 dibagi 2 sama dengan 50 Hz. Kemudian untuk yang F, pertanyaannya adalah tegangan puncak ke puncak. Untuk mencari tegangan puncak ke puncak, kita bisa menggunakan 2 kali tegangan maksimumnya ya. Berarti, 2 kali 4, 8 volt. Atau, kita lihat dari batas atas puncaknya ke puncak bawah. Puncak atas dan puncak bawah itu ada 4 kotak. Sehingga, 4 dikali 2. Berarti, 8 volt. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal kedua. Di sini ada voltmeter. Hasil pengukuran pada voltmeter itu menunjukkan angka 100 volt. Pertanyaannya, berapakah tegangan efektif dan tegangan maksimumnya? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sekali lagi, nilai yang terbaca pada voltmeter itu disebut tegangan efektif. 100 volt ya. Jadi, tegangan maksimumnya bisa dicari dengan persamaan tegangan efektif dikali akar 2, yaitu 100 akar 2 volt. Selanjutnya, persamaan arus dan tegangan bolak-balik atau AC. Perlu kita ketahui kembali bahwa arus dan tegangan pada listrik bolak-balik ini berubah secara berkala terhadap waktu. Oke, yang pertama, persamaan arusnya ya. Persamaan arus yaitu I sama dengan I maksimum dikali sin omega T. Di mana I di sini adalah simpangan pada tiap saat, mau 1 sekon, 2 sekon, dan seterusnya. I M atau I maksimum di sini sebagai amplitudonya. Sedangkan omega di sini yaitu frekuensi sudut. Nah, sementara frekuensi biasa itu F ya, lambangnya. Nah, selanjutnya untuk persamaan tegangan. Persamaan tegangan yang bisa kita gunakan secara matematis persamaannya yaitu V sama dengan V maksimum sin omega T. Di mana V M di sini sebagai amplitudo. Jika kita ingin mencari V efektifnya, gunakan persamaan V maksimum di bagi akar 2. Nah, hukum OM untuk listrik AC. Nah, hukum OM di sini sebenarnya persamaannya sama aja. V sama dengan I dikali R. Tetapi di sini yang perlu kita lihat adalah pembagian untuk resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk resistor persamaannya tetap sama. VR sama dengan I dikali R. Untuk induktor, VL sama dengan I dikali XL. Dan untuk kapasitor, VC sama dengan I dikali XC. Nah, XL dan XC di sini fungsinya sama dengan R yaitu sebagai hambatan satuannya Ohm. Jadi, XL dan XC itu kita sebut sebagai reaktansi. Kalau L reaktansi induktif, kalau C reaktansi kapasitif. Selanjutnya, rangkaian induktor murni atau kita tulis sebagai L murni. L di sini sebagai induktor ya. Secara gambar, induktor itu digambar dengan lilitan kawat atau kumparan. Ketika kumparan ini dihubungkan dengan sumber arus blok balik, maka dia akan menjadi reaktansi induktif ya. Nah, konsepnya di sini yaitu jika induktor dipasang pada sumber DC atau arus searah, maka dia akan bersifat sebagai konduktor atau bahan yang dapat menghantarkan listrik atau panas. kemudian jika induktor ini dipasang pada sumber arus bulak balik atau AC, maka dia akan bersifat sebagai hambatan atau reaktansi induktif ditulis dengan lambang XL ya, dimana rumus XL ini yaitu omega dikali L. XL sebagai reaktansi induktif satuannya ohm, omega sebagai frekuensi sudut dan L di sini sebagai induktor satuannya Henry omega untuk mencari omega di sini kita bisa gunakan persamaan 2VF dimana F adalah frekuensinya selanjutnya sifat-sifat pada rangkaian induktif yang pertama tegangan selalu mendahului arus jadi secara grafik nanti akan kita lihat gimana antara tegangan dan arus hubungannya kemudian untuk persamaan arus dan tegangannya untuk arus I maksimum sin omega T untuk tegangannya V maksimum sin omega T ditambah 90 derajat atau V per 2 karena tegangannya mendalui arus sebesar V per 2 atau 90 derajat kemudian kalau misalnya kita tulis persamaan arusnya boleh juga dengan I maksimum sin omega T dikurang 90 karena dia tertinggal 90 derajat kemudian yang ketiga untuk rumus V maksimumnya kita bisa gunakan I maksimum kali XL begitu juga dengan efektifnya selanjutnya kita lihat untuk diagram fasor diagram fasor itu artinya diagram fase vektor jadi kita lihat untuk diagram fasornya itu V nya yang arah vertikal sedangkan I atau arusnya arah horizontal karena kalau misalnya waktunya 0 maka tegangannya sudah ada nilainya seperti itu kemudian untuk grafiknya kita bisa lihat yang orange ini sebagai arusnya sementara yang warna merah atau yang warna ungu kita tulisnya juga ini sebagai tegangannya jadi tegangannya mendaluhi arus sebesar V per 2 atau 90 derajat ini grafiknya ya selanjutnya kita masuk ke rangkaian kapasitor murni atau kita tulis sebagai C murni nah lambangnya seperti ini C dua garis lurus dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik secara konsep kapasitor ketika dihubungkan dengan sumber arus DC atau arus searah maka sifatnya akan menjadi sebagai isolator atau tidak dapat menghantarkan arus listrik kemudian jika dihubungkan pada sumber arus bolak-balik AC maka sifatnya akan menjadi sebagai hambatan nah dalam hal ini kita sebut sebagai reaktansi kapasitif yang diberi lambang XC rumusnya XC sama dengan 1 dibagi omega L kadang-kadang siswa sering ketukar antara rumus XL reaktansi induktif dengan rumus XC reaktansi kapasitif jadi kalau XL itu omega dikali L dikali ya tapi kalau XC itu 1 per omega L oke selanjutnya sifat rangkaian kapasitif nah sifat rangkaian kapasitif ini yang pertama arusnya selalu mendalui tegangan sebesar 90 derajat atau V per 2 kemudian untuk persamaan arus dan tegangannya arus I sama dengan I maksimum sin omega T plus V per 2 atau plus 90 derajat karena dia mendalui 90 derajat kemudian untuk persamaan tegangannya ada 2 versi versi yang pertama V sama dengan V maksimum sin omega T atau V sama dengan V maksimum sin omega T dikurang V per 2 karena dia terlambat 90 derajat berarti min V per 2 selanjutnya untuk persamaan tegangan maksimumnya itu sama aja dengan sebelumnya V maksimum sama dengan I maksimum kali XC atau V efektif I efektif kali XC selanjutnya untuk diagram fasor atau fasel faktornya jadi disini ada 2 garis vertikal dan horizontal yang arah vertikal ini untuk arus karena arusnya mendalui dan arah horizontalnya itu sebagai tegangan kemudian secara grafik ada 2 warna disini jadi arusnya itu yang mendalui tegangan sebesar 90 derajat jadi disini arusnya yang I ini kemudian yang terlambat 90 derajat ini yang V oke jadi ini grafiknya oke sekarang kita ke rakaian resistor murni atau R murni rambang resistor sudah pada tahu ya seperti ini dihubungkan dengan sumber arus bulak balik nah konsepnya seperti ini ketika resistor ini dihubungkan dengan sumber listrik DC maka dia akan bersifat hambatan kemudian jika dihubungkan dengan listrik AC ternyata dia juga akan sama menjadi sebagai hambatan jadi secara tidak langsung sifat yang terjadi pada rangkaian resistor murni ini yaitu arus dan tegangannya adalah sepase jadi sifatnya itu sepase artinya tidak ada yang mendahului jadi artinya ini sepase itu artinya tidak ada yang mendahului artinya sama sejalan seperti itu kemudian untuk yang kedua persamaan arus dan persamaan tegangannya sama aja yaitu I sama dengan I maksimum sin omega T dan V sama dengan V maksimum sin omega T juga sama ya kemudian yang ketiga untuk mencari tegangan maksimum itu langsung aja I maksimum kali R untuk efektifnya I efektif kali R untuk diagram fasor oh iya diagram fasor ini diagram yang menyatakan sudut dan arah ya faktor nya itu sudut fasor fasor fasenya itu sudut kemudian faktor nya itu arah jadi gambarnya kayak gini aja untuk diagramnya jadi lurus aja karena sama-sama ya sejalan untuk grafiknya itu kalau yang orange ini kita anggap sebagai arusnya dan yang ungu ini sebagai tegangannya maka dia itu sebenarnya sama sepase tidak ada yang mendahului ya jadi jadi seperti ini selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian RLC seri jadi rangkaiannya seperti ini gambarnya kalau misalnya di rangkaian seri otomatis kita harus mencari nilai XL dan XC jika yang diketahui masing-masing induktor dan kapasitornya rumusnya sudah dijelaskan di sebelumnya ya satuannya sama-sama ohm kemudian hambatan total pada rangkaian kita akan mengenal dengan istilah impedansi jadi impedansi itu adalah hambatan total pada rangkaian rumusnya langsung aja Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2 nanti kita akan melihat sifatnya ya setelah ini kemudian untuk mencari tegangannya jadi tegangan untuk bolak-balik pada rangkaian RLC ini rumusnya sama aja ya tegangan itu VAC sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC baru dipangkatkan 2 seperti itu oh ya disini XL dikurang XC pangkat 2 kalau misalnya XC dikurang XL tidak ada masalah kita mau XC atau XL dikurangkan kalaupun hasilnya negatif nanti dia tetap positif kalau dikuadratkan jadi kalau nilai lebih besar XL maka dia disebut rangkaian induktif kemudian kalau XC lebih besar berarti kapasitif nanti kita jelaskan setelah ini kemudian diagram fasor untuk hambatan diagram fasornya yang horizontal itu R kemudian yang vertikal itu XL dikurang XC sebenarnya XC nya ini arahnya ke bawah ya ke sumbu Y negatif jadi kalau misalnya semuanya dibuat positif maka arahnya maka nilainya menjadi seperti ini XL min XC kemudian untuk mencari Z nya Z nya disini berarti kita hubungkan dengan resultannya ya resultannya resultannya itu sebagai Z nya ya kemudian kalau misalnya dia memiliki sudut kita bisa mencari cos theta dengan nilai R dibagi Z dimana ini disebut sebagai faktor daya selanjutnya untuk diagram tegangannya untuk tegangan ini sama aja sebenarnya pada hambatan yang arah horizontal itu untuk VR dan untuk arah vertikalnya itu VL dikurang VC resultannya itu sebagai VAC nya VR kuadrat ditambah VL dikurang VC pangkat 2 seperti itu sementara kalau misalnya disini ada sudutnya sudutnya misalnya kita anggap theta maka kita bisa mencari nilai tangan theta yaitu VL dikurang VC dibagi R atau bisa juga XL dikurang XC dibagi R ya gak ada masalah selanjutnya daya disipasi daya disipasi ini diberi lambang V dia itu terjadi karena ada arus efektif yang mengalir di hambatan sehingga menyebabkan terjadinya panas atau kalor daya disipasi ini paling sering terjadi ketika melewati sebuah ketika dalam rangkaian itu ada hambatan pasti terjadi daya disipasi untuk rumusnya sendiri daya disipasi itu P sama dengan IF kuadrat dikali R jadi arus efektif dikwadratkan dikalikan dengan hambatannya selanjutnya sifat rangkaian nih jika XL lebih besar dari XC nilainya maka rangkaian ini akan bersifat induktif kemudian jika XC ternyata lebih besar dari XL maka sifatnya adalah kapasitif sifat rangkaiannya ya kemudian jika XL sama dengan XC maka akan terjadi peristiwa resonansi jadi syarat terjadinya suatu resonansi yaitu XL sama dengan XC nah untuk mencari frekuensi resonansinya kita bisa menggunakan syarat ini XL sama dengan XC XL itu kan omega dikali L XC 1 per omega C kita pindahkan omega dan C nya jadinya omega kuadrat LC sama dengan 1 omega kuadrat sama dengan 1 per LC jadi omega sama dengan akar 1 per LC akar 1 kan sama dengan 1 omega 2VF jadi 2VF sama dengan 1 per akar LC jadi F nya sama dengan 1 per 2V dikali 1 per akar LC sekarang kita lihat contoh soal pertama disini ada susunan seri hambatan dan kapasitor jadi disini hanya-hanya ada 2 ya hambatan dan kapasitor resistor dan kapasitor kemudian reaktansi kapasitif dari kapasitor ini 6 ohm sedangkan hambatan dari resistor adalah 8 ohm dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik bertegangan efektif 220 volt jadi tentukan tegangan efektif pada resistor dan kapasitor berarti disini yang diketahui yang pertama R nya ada 8 ohm kemudian XC nya 6 ohm dan tegangan efektifnya V efektifnya itu 220 volt ini V efektif yang digunakan dalam rangkaian pertanyaannya tegangan efektif tegangan efektif untuk resistor itu rumusnya kan I efektif dikali R kemudian pertanyaannya kedua tegangan efektif untuk kapasitor berarti I efektif dikali XC yang belum kita temukan dalam soal ini yaitu I efektifnya nah yang pertama kita lakukan adalah mencari impedansi karena nantinya kita akan memasukkan rumus I efektif itu dengan persamaan V efektif dibagi Z ya untuk mencari arus total yang mengalir arus efektif totalnya jadi Z nya terlebih dahulu yang kita cari oke Z itu kan untuk 2 rangkaian berarti kita gunakan hambatan dan reaktansi kapasitifnya langsung aja R kuadrat ditambah XC kuadrat jawabannya R nya itu 8 pangkat 2 XC nya 6 kalau 8 sama 6 Pitagoras itu kan sama dengan 10 langsung 10 ohm langsung masukkan ke persamaan I efektif sama dengan V efektifnya sudah diketahui 220 Z nya 10 berarti sama dengan 22 ampere selanjutnya kita cari satu-satu yang pertama kita cari adalah V efektif untuk resistor yaitu I efektif dikali R I efektifnya sudah ketemu 22 R nya 8 jadi jawabannya adalah 176 volt sementara untuk V efektif pada kapasitor berarti I efektif dikali XC I efektifnya 22 XC nya 6 jadi jawabannya adalah 132 volt ini sekarang kita lihat contoh soal kedua disini ada rangkaian RLC yang dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya 100 volt dan frekuensi 60 hertz R 10 ohm L 26,5 mili dan C 106 mikro farad disini pertanyaannya adalah tegangan di ujung-ujung L ingat tegangan di ujung-ujung L ini bisa kita cari juga dengan menggunakan alat ukur voltmeter oke sekarang kita cek dulu yang diketahui dalam soal ada tegangan efektif V efektifnya itu 100 volt kemudian frekuensi 60 hertz R 10 ohm L 26,5 mili di jadikan hendri langsung itu sama dengan 26,5 kali 10 pangkat min 3 hendri terus disini ada C kapasitornya nilainya adalah 106 mikro farad di jadikan parat berarti 106 di kali 10 pangkat min 6 farad pertanyaannya adalah tegangan di ujung-ujung L berarti disini sama aja tegangan efektif tegangan efektif untuk L itu yang ditanyakan kenapa tegangan efektif karena kan tegangan di ujung-ujung L ini bisa juga dicari dengan menggunakan alat ukur voltmeter selanjutnya bisa kita lihat dari persamaan ini kita cek dulu rumus akhir dari V efektif V efektif L itu rumusnya adalah I efektif dikalikan dengan XL disini yang belum kita ketemukan adalah I efektif dan XL jadi kita cari terlebih dahulu kemudian omeganya disini belum ada tetapnya diketahui frekuensi kita bisa menggunakan rumus omega sama dengan 2 VF oke sekarang untuk kita cari I efektif I efektif bisa kita cari dengan menggunakan persamaan V efektif dibagi Z V efektifnya sudah ada Z nya belum kan berarti kita cari Z nya terlebih dahulu Z bisa kita cari karena disini ada 3 rangkaian berarti R kuadrat kemudian XL lebih besar dari XC berarti XL dikurang XC pangkat 2 seperti ini nah berarti kita cari dulu XL dan XC nya oke kita cari lagi XL XC XL XL itu persamaannya omega dikali L omeganya 2PF dikali L dikali 3,14 dikali 60 dikali 26,5 kali 10 pangkat min 3 nah ini jawabannya adalah pek akulator boleh ya 9,9852 ohm gitu kemudian kita cari XC XC itu rumusnya 1 dibagi omega C berarti 1 dibagi 2 VF kali C jawabannya disini yaitu 25,03 0,3 ohm oke kalau sudah ketemu XL XC nya kita bisa cari Z nya ya jadi Z sama dengan 10 pangkat 2 ditambah XL nya 9,9 kita boleh tulis 9,98 aja 2 angka di belakang koma disini 25,03 jadi disini kan ternyata XC nya lebih besar dari XL gak apa-apa karena dikuadratkan nanti kan hasilnya positif juga ya jadi gak ada masalah oke jadi hasilnya disini 226 sorry 100 100 ditambah 226,556 itu jawabannya adalah akar 326,556 jawabannya 18,07 ohm oke berarti kita bisa cari VE efektifnya 100 volt dibagi 18,07 jawabannya adalah 5,4 ya 5,4 ampere oke langkah terakhir kita masukkan ke persamaan akhirnya yaitu VE efektif L sama dengan I efektif dikali XL I efektifnya sudah ketemu 5,4 XL nya 9,9852 jawabannya adalah 55,2584 volt ini jawabannya oke sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga disini ada lagi rangkaian RLC kemudian tegangan maksimum sumber arus sebaliknya 200 volt dan pertanyaan dalam soal ini adalah besar kuat arus maksimum jadi ditanyakan adalah I maksimum nilainya berapa oke untuk mencari I maksimum kita cek dulu persamaannya I maksimum itu berarti V maksimum dibagi Z kan ini persamaannya V maksimum sudah ada Z nya yang belum berarti otomatis kita cari terlebih dahulu nilai Z nya yaitu sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat dalam soal ini kita sudah dimudahkan yaitu XL dan XC nya sudah diketahui jadi kita gak perlu lagi mencari nilainya langsung aja R nya disini 60 kuadrat ditambah XL nya 120 XC nya 40 karena disini satuannya ohm itu berarti hambatan reaktansi berarti 60 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2 jawabannya pasti 100 ya 68 10 60 80 100 gitu 100 ohm oke langsung setelah ini kita masukkan ke rumus I maksimum V maksimumnya sudah ada 200 volt berarti 200 dibagi 100 jawabannya 2 ampere gampang ya berikut adalah jawaban dari pertanyaan di awal video tadi ya sampai jumpa Sampai disini video kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching See you next video Sub indo by broth3rmax